Halo game Spenda, welcome back to Spenda Podcast Aku Gadiza, kembali menyapa kamu di episode hari ini Talk with Team Basketball Spenda Nah, pada episode kali ini kita bakal kepoin Team Basket Spenda nih Sekarang kita lagi bersama dengan Coach Yudika, Kak Hafiz, dan juga Selin Nah, tanpa basa-basi lagi nih, yuk kita langsung kepoin ke mereka Halo Kak Halo Sebelumnya akan saling ya, aku Gadiza Jangan tengah-tengah dong, santai-santai Oke, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel kita SMP Negeri 2 Mojokerto Dan juga kita ada Instagram nih, yaitu Spenda Broadcast Biar gak kelewatan konten podcast kita yang seru-seru Nah, oke, yuk kita langsung kepoin ke mereka Untuk Kak Hafiz sama Selin nih Kenapa sih kok kalian tuh tertarik ikut X School Basket gitu Kok kayaknya mau ikut berpartisipasi gitu Gimana, gimana? Awalnya itu kayak disuruh orang tua Oh, orang tua Terus kayak nyaranin buat ikut basket karena biar tambah tinggi Terus aku juga ingin nyoba Terus ternyata seru juga Seru ya? Dan akhirnya sampai sekarang Oh, kalau Selin? Di SD sih ikut emas sama Cece Karena disuruh mama juga sih biar sama-sama olahraga basket gitu Dulu sih atletik Oh, berarti keluarganya Selin ini rata-rata itu ya, olahraga ya? Iya Kalau kakak, eh kakaknya tadi apa? Basket Basket juga? Iya Punya adik? Enggak Anak terakhir Oh, anak terakhir Oke Sampai sekarang ikut basket Hmm, berarti Kak Hafiz tadi tujuannya biar tinggi Iya Nah, tadi kan bilangnya disuruh orang tua Berarti itu enggak niat dari diri sendiri apa gimana? Terus ya gitu akhirnya punya niatan buat Oh akhirnya tertarik juga lama-lama gitu Oh Nah, ini coachnya kok diem aja nih Hahaha Gimana, gimana coach? Kenapa kok mau Pertama kali basket Pertama kali basket Coach ini kenapa kok mau ngadain ekstra basket gitu Atau mungkin punya cerita masa kecilnya kok Suka basket apa gimana? Itu dari kecil apa gimana? Suka basketnya Jadi waktu ini ya, waktu SMP Sama-sama sama kayak mereka Bahkan saya kenal basket itu dari kelas 2 SMP waktu itu Sampai pada akhirnya ke nomor jersey ya Nomor jersey 12 artinya itu pertama kali ikut basket di umur 12 Pertama kali 12 Sampai sekarang ya Jadi biar ada hatinya sendiri Sama kayak mereka awalnya cuman iseng-iseng aja ya Karena SMP kan jadi diri ya Biasanya nyoba-nyoba basket, futsal, apapun dicoba semua ya kan Sampai pada akhirnya keterusan di basket sampai sekarang ini gitu Terus akhirnya jadi pelatih juga sekarang Iya ya Kalau masa-masa SMP itu masa-masa mudanya Apalagi kalau jadi cowok nih Wah aku kalau ikut basket jadi keren nih Dicobain semua Dicobain semua ya Dicobain semua ya Nah kalau misalnya ekstra basket di SMP2 ini biasanya itu dilakuin dimana sih? Lapangan? Lapangan? Iya Lapangan SMP2 Oh Sama di GOR MSC atau petengan Dimana itu? Haya Murug Oh itu biasanya hari apa? Ya sama kalau hari Rabu, kalau hujan sih di GOR MSC Hmm hari Rabu doang? Iya Itu jam berapa? Jam 3 Jam 3 Jam 3 sampai jam? Sekolah sampai jam 5 Oh lama juga ya Dua jam Dua jam Dua jam Nah kalau misalnya ini nih Ada adik kelas kita Atau seangkatanku nih kelas 8 Itu pengen ikut basket Tapi tuh bener-bener gak ada basic basketnya gitu loh Kayak iseng doang Kayak aku pengen ikut basket nih Itu boleh gak sih? Boleh gak sih gitu? Iseng-iseng gitu sih gak boleh Harus Kalau ikut Kalau ikut ya ikut gitu loh Jadi harus bener-bener niat gitu ya Itu kalau misalnya mau join ke kalian Istilahnya circle kalian gini nih Oke Itu gimana sih caranya? Join extra basket Gimana? Duh Gimana? Tuh Awalnya Kak Selin gimana? Join basket itu caranya gimana? Awalnya Masa gitu aja Oke Oke Kalau join basket ya Ya join aja Langsung gabung Iya langsung gabung Langsung gabung Pertama bilangnya kemana dulu? Ya ke temen yang paling deket Oh langsung ke temen gitu Ya terus Ke coach Hmm Kalau misalnya dari coach sendiri nih Iya Kalau ada orang Eh ada orang Ada temen-temen nih yang mau ikut Itu bisa langsung bilang ke coach kan? Gak apa-apa langsung aja Langsung aja ya? Itu kan kalau extra kan gak ada ini ya Gak ada batasan ya Oh Jadi extra kan untuk SMP2 Siapapun warga SMP2 Terutama ini ya Gurunya bukan ya Gak Siswanya aja Gurunya gak boleh Oke 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 Jadi kalau siswanya pengen ikut silahkan Itu kan salah satu fasilitas dari sekolah kan Iya extra Basket, futsal semuanya kan Jadi dia menyalurkan lobby silahkan Gak apa-apa ikut Gak apa-apa Oke Kalau yang aku denger tadi kan extra nya lumayan lama ya Betul 2 jam 2 jam ya Nah apalagi kan pasti ada yang namanya pertandingan Lomba Lomba mas kan ada kan ya kak ya Ada Itu gimana sih cara kalian bagi waktu dengan sekolah Nugas Itu sama lomba kalian Gimana Yang biasanya ikut lomba Siapa nih Nah Selin Selin ya Selin Selin Gimana gimana Ya kalau kan Misalnya penandingan sekolah gitu Terus tabrakan dengan jam pelajaran sekolah gitu Izin di SPEN Oh izin Iya Buat ikut lomba di sekolah Terus kalau di luar-luar kota gitu Kan misalnya kayak satu minggu dua minggu gitu Tetap konteks sama temen atau guru gitu But Beritahu tugasnya apa Oh sharing-sharing tugas ya Oh emang ada ya kayak seminggu gitu lomba Iya seminggu ya Dua minggu Di mana waktu itu Di Cirebon Wah Jauh juga ya Cirebon Jakarta kan Iya Wah gila Berarti pernah menang apa aja nih Spieldog ke temen-temen Terakhir aja Yang terakhir aja Di mana Koro Samang Gresik terakhir Terakhir Capan itu Tahun 2003 Ini barusan Barusan Juara berapa Di Gresik itu Kau kelompok umurnya 15 itu Juara satu Wah Kalau Kelompok 17 itu Juara dua Itu di klub Wah klub Iya kan Ikut sekolah sama ikut juga Gak pusing gitu bagi waktunya Kayak harus ke klub yang satu Kelub kedua gitu Ya pusing sih Tapi ya demi prestasi juga ya Kalau di sekolah itu terakhirnya di Di Ponegoro Juara dua Wah keren sih Si Duhan Oke Nah kalau misalnya Selama kalian latihan nih Kalian tuh ada gak sih ngerasa kayak Aku gak bisa gitu Ada kendala gitu loh Pernah gak? Ada sih kayak Apa ya Namanya Insecure lah Sama temen-temen yang di atasnya Yang udah jago gitu ya Pasti insecure ya? Kalau Kak Hafid Pernah gak sih? Ya pernah Tapi Ya harus Tetap Semangat lah Hmm Oke Buat motivasi Hahaha Nah kalau misalnya pertandingan gini kan Pasti ada yang namanya Kegagalan Ya kan Nah Pernah gak sih kalian tuh yang sampe Down banget gitu? Pernah Pernah ya? Gimana ceritain dong? Di ACC tahun 2022 2022 Akhir tahun ini Pas rawan Seto Jayan itu Awal hal pertandingan Saya ragu untuk menang Hmm Kayak gak kuat gitu loh Oke Makanya Saya ragu buat menang Akhirnya di Terakhir pertandingan Mesti Tuhan menang Menang? Ya Ya Tapi emang Apa Biasanya gitu ya Ya Kalau misalnya ngerasa gak menang Itu biasanya menang gitu loh Kalau misalnya ngerasa gak menang Itu kayak rasanya sedih Kalah Ya Pasti bakal kalah nih gitu kan Ya Oke Kalau misalnya Pengalaman yang paling menyenangkan Di basket Selain Selain menang ya Dapat gelar individu Oh Kalau misalnya di basket itu kan juga Pasti bakal ketemu temen-temen yang asik ya kan Iya Punya temen-temen yang sefrekuensi lah Silanya gitu kan Nah Kalau misalnya emang Punya tim basket gitu Kalian sering gak sih nongkrong bareng Atau emang cuman seputar basket itu doang? Hmm Gak boleh sih sama orang tua Oh Dia doang Oh Sally doang Sally doang nih Berarti lu gak diajak ya Hahaha Kalau Kak Hafid gimana? Ya pernah Itu waktu itu Pas libur Libur kayak hari minggu Nah itu kayak main PS Atau Oh Jadi punya temen baru gitu ya Iya Kalau di basket itu rata-rata kelas 8 Apa Kelas 9 doang Apa ada yang kelas 7 Kelas 7 ada Kak? Ada kelas 7 Kelas 7 yang masuk tim ada juga Banyak? Kalau cowok Mungkin cuman 2 2 sampai 3 orang Lebih banyak cewek itu? Iya cewek 4 orang Wah Oke oke Kalau misalnya Di basket kalian nih Siapa role model pemain basket kalian? Siapa nih? Siapa nih? Siapa nih? Coachnya kah? Gimana? Gimana Kak? Gimana? Role model? Idola? Kalau idola yang pasti Banyak ya Banyak idola Cuman intinya ini cuma satu aja Ya Pak Gimana caranya buat bisa motivasi aja Gitu Jadi Kalau di Indonesia sendiri Ada mungkin yang namanya Apa ya? Prastawa Ada itu pemain professional player ya Oh Saya dulu pingin sama Ikut karirnya dia Pingin cuman Mengarah ke pelatih Yaudah gini Cuman role modelnya itu Prastawa Gitu Oke Ayo Kak Fid Aku Siapa? Itu apa? Main luar negeri Luar negeri Gokil Udah gak ada So Kobe Bryant Oh udah ini ya Udah Kobe Bryant Karena Punya Semangat Semangat juang yang tinggi Terus Etos kerja yang cukup bagus Terus Dan Meskipun udah jago Menjadi pemain terbaik Tetapi tetap Semangat buat latihan Oh Jadi inspirasi gitu ya Iya Kalau Celine Stephen Curry di Luar negeri Luar negeri juga Iya Itu gimana pemainnya? Iya Dia itu Jadi posisi 2 itu Shooter Ya Saya itu maunya Di posisi 2 Di posisi 2 juga Sama kayak Stephen Curry itu Jadi pengen Miru nih idolanya ya Oke Kalau misalnya Aku nih Aku ya Pengen join basket gitu Aku nih kan gak ada basic Basic apapun ya Kalau bidang olahraga kan gak ada ya Kalau misalnya aku join Gak ada basic apapun Itu apa sih yang bakal aku dapetin Waktu masuk Waktu aku ikut pelatihan Ikut ekstra nih Aku bakal dapet apa aja Misalnya Kelebihan Di bidang ini Gitu Gimana? Biasanya ya Biasanya ya Biasanya ya Anak yang awam basket ya Yang gak tau basket Biasanya itu Kalau Dilihat dulu dari anaknya Dia itu emang Tadi yang sebutin Celine tadi Dia cuman iseng-iseng doang Atau emang dia punya Mila kesitu Kan kita masih belum tahu Jadi kalau biasanya Pertama kali latihan Ya udah Biarin dia seneng dulu aja Bebas main bola Bebas udah Entah itu bola mau dilempar Ditendang Bebas Baru ketika dia udah seneng basket Kayak apa Contohnya dua orang ini Udah liat banget lah Baru diapain aja Udah nurut Walaupun apa Dikerasin dikit Disiplin di Udah nurut Beda kalau misalnya Yang ini ya Yang baru bisa basket Terus dikerasin Wah ini pelatihnya jahat nih Tambah gak nyaman ya kan Gak ikut lagi gitu Jadi Apa istilahnya ya Diambil dulu artinya Biar dia bisa ikut terus Dari main dulu lah Iya bebas udah Mau ngapain udah Biar beradaptasi dulu kan Iya Biar seneng dulu ke basket gitu Nah kalau misalnya Latihan basket itu Emang keras banget kah kakak? Enggak Latihan fisik Dan lain-lain itu Biasanya gimana? Ini ya setiap orang Beda-beda ya Kalau Dia yang sudah sering Yang ngelakuin kayak gitu Mungkin Di fisik udah-udah biasa Ya dengan Orang yang belum Belum pernah Di fisik udah Ntar itu Sakit Sambatan sakit Atau apa Bahkan ada yang pernah muta tuh Wih Pernah gitu ya Muta juga kak? Kuat fisik muta Kamu ngalamin? Salih pernah nih? Itu bentar beneran? Iya Di fisik Di fisik? Ngapain itu? Lari-lari Terus gitu Apa mungkin kan abis makan ya? Enggak Enggak ya? Enggak Emang bener-bener capek itu Capek ya? Selalu di fisik Tapi berarti seminggu ini latihannya cuma satu kali? Seminggu berapa kali? Seminggu berapa kali? Kalau tim Kalau tim sama ekstra itu beda Oh beda Kalau tim itu berapa kali? Kalau tim itu Kalau cewek itu Senin Jumat Sama Sabtu Wah tiga kali ya kak E? Iya Cowok juga? Kalau cowok itu cuma Selasa Sama Sabtu Kok cowoknya ini ya? Kok cuma dua kali ini? Maksudnya apa ini kak? Beda goods Oh beda Jadi Per-per apa Januari ya Per-per 2023 ini kan dia ada pelatih baru Oh Jadi sekarang udah dipisah Cowok sendiri Cewek sendiri Oh berarti ini pelatihnya ada dua? Ada dua Berarti Coach Yodika sama? Ada Coach Bayu namanya Coach Bayu ya Itu pelatih baru Yang nanganin cowok Oh Berarti Coach Yodika ini cewek Cewek Eh maksudnya Nanganin cewek Bukan cewek Ya Coach Yodika ini Cantik dong Cowok ya? Oke Kalau misalnya Coach Bayu itu Yang cowok kan? Itu keras gak sih orangnya? Enggak Enggak begitu Belum mungkin ya Karena kan baru ya Oh belum 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 Biarin dia Nyaman dulu Sama Coach Bayu Baru sudah itu Diajar udah-udah Eh eh Ya wajar lah ya cowok lah ya Wajar lah ya Nah kalau Kalau Kak Selin nih Bisikin dong Kak Yodika ini pernah kasar gak ya? Enggak Spill dong Spill dong Enggak pernah Aku Sidika ini lemah lembut Oh Lemah lembut ya Berarti beneran cewek apa? Beneran cewek ya? Cewek Lemah lembut Oke Mau promosi mungkin? Promosi basket kalian? Kalian pasti pengen dong punya temen baru Tim baru misalnya Apalagi kelas 7 nih Yang masih kecil-kecil Kalian pasti pengen dong merasa kayak Aku udah senior nih Pengen gak sih? Mas Afi kan senior Wah Silahkan silahkan Udah mau lu lu sih Promosiin buat ini Ya jangan gitu dong Promosi buat adik kelasnya Iya promosi buat adik kelas Atau mungkin temennya kelas 9 Iya boleh boleh Yang pernah kali ikut basket Nah promosiin Iya promosiin buat masuk basket Asik Asik kan? Asik kan? Asik banget Iya Boleh Boleh sih Duh Boleh Boleh sih Boleh? Ya boleh Gimana promosinya? Selin Selin Temen-temennya Ajak Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Oke Buat kalian ya Yang mau ikutan extra basket Bisa nih langsung ke Coach Yudika Atau misalnya ke Selin Bisa gak nih? Boleh sih Boleh ya? Boleh Misalnya langsung ke tim basketnya gitu ya Atau ke Alfred sama temen-temennya gitu ya Bisa ya? Oke Kan sekarang kalian udah tau nih Gimana serunya kegiatan-kegiatan di basket ya kan? Kalian tinggal join aja nih ya kan? Siapa tau dengan minat kalian gabung ke extra basket ini Kalian bisa meraih kejuaraan juga seperti mereka Nah Good luck ya Aku percaya siswa-siswi Spenda pasti berbakat ya kan? Aku ingetin sekali lagi ya Jangan lupa subscribe youtube channel kita SMP Negeri 2 Mojokerto Dan juga Instagram kita Spenda Broadcast Biar gak kelewatan konten broadcast kita yang seru-seru Nah Mungkin untuk Coach Yudika punya Instagram? Ada Spilong Instagram namanya Yudika Rizky Ada kok di ini juga Yudika Rizky Di IG-nya Spenda Spenda Basket ya? Oh iya iya ada ada Itu kan aktif juga kan? Aktif Itu di situ ada tinggal ini aja Stalker aja Waduh Oke oke Kak Hafid Instagramnya apa nih? Spil dong Instagram Ryu underscore hap Eh Ryu Dava Dava Oke Aktif juga di Instagram? Lumayan tapi enggak banget Biasanya aktif dimana? sosmed Enggak Jarang Dia kenal penjara Oh introvert 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 Oh gitu Celin Celina Natali Celina Natali Iya Berarti nama kamu tuh Celina Di tagetnya Celin Iya Oh gitu Oke Oke terimakasih guys udah mau nonton Mungkin yang mau join Spenda Basketball ini bisa langsung ke Coach Yudika Mereka juga punya Instagram nih Spenda Basketball dan juga Youtube Spenda Basketball Mojokerto Nah terimakasih juga untuk supporter-supporter kita ada Ziva Photography Ada Spenda Broadcast juga dan juga buat kalian yang lapar nih Ini yang kalian mau makan ini bisa langsung ke Linda Wulandari 181 Oke Sekian dari aku Gadiza Thank you and see you